Pada kesempatan istimewa kali ini kita akan membedah kitab tak berguna Ustadz Kainama. Kitab Ustadz Kainama ini adalah kitab yang paling sia-sia di muka bumi ini karena isinya sama sekali tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi kecerdasan Anda. Kitab Kainama ini hanya berisi omong kosong yang membantah sebuah pernyataan yang juga merupakan halusinasi Ustadz Kainama sendiri. Tanpa memperpanjang kata mari kita saksikan dahulu kitab Ustadz Kainama apa yang akan kita bedah. Baik, insya' dan alhamdulillah buku pertama oleh para Tuan Guru, para Ustadzku, ucapan terima kasihku juga, para Ustadzku di Brawijaya 9 Jakarta Selatan di SKPI. Para Ustadzku ini mendorong untuk buku ini naik cetak dan alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Judulnya kekristianan bukan ajaran Isa AS. Berdasar kepada buku yang saya tulis, judulnya If you really love Jesus, you are a Muslim. Dan itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi buku kekristianan bukan ajaran Nabi Isa AS. Ditulis oleh Ahmad Kainama. Nanti boleh lihat di tempat, katanya masih ada, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya, ini mungkin bisa di-mute karena saya nggak mau sponsor. Jadi kitab karangan Ustadz Kainama ini berjudul, Kekristianan bukan ajaran Nabi Isa AS. Persoalannya adalah, tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kekristianan adalah ajaran Nabi Isa AS. Kekristianan justru sangat tegas menolak semua ajaran Isa AS dan ajaran Allah SWT. Kekristianan menolak Allah SWT sebagai Tuhan dan kekristianan menolak Isa AS sebagai Nabi apalagi sebagai Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kitab karangan Ustadz Kainama ini adalah kitab paling tidak berguna di muka bumi ini. Kitab paling bodoh yang membantah sesuatu yang memang tidak pernah ada dan tidak pernah dikatakan oleh kekristianan. Bagaimana pendapat teman-teman? Berikanlah komentar dengan kata-kata yang sopan dan bermartabat. Jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng Anda. Nantikan video-video terbaru dari Apologetika. Salam Damai Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.